Intro Iyalah Waduh kan capek deh gitu loh, latihan lagi Cuman waktu itu Gue bilang gue harus cari Indonesia Gue Mereka, lu gak bisa ngeband sambil nyari Indonesia Lu gimana maksud lu, kenapa harus mundur dari band Nah itu 2 minggu tuh gue berpikir Gue akhirnya menyadari, kalo gue masih Main kayak gini Gue masih, bukan cuman masalah Bawain cover kok Jadi gue menyadari Gak bisa juga kalo cuman Berhenti bawain cover doang Gue harus beneran nyari gitu loh Jadi I have to stop Gue stop, gue cari, gue ke pustakaan Kampus gue di universitas Huawei Ada 2 perpustakaan Sinclair Library sama Hamilton Library Total 11 juta buku Audio room nya tuh lengkap banget dari Budaya seluruh dunia Jadi gue dengerin tuh yang dari Indonesia Gue nyari, ternyata banyak banget Banyak dari gamelan, suling, apa semuanya Ada profusian, segala macem yang gue gak ngerti Dari wilayah apa Gue dengerin, gue gak ngerti apa yang gue dengerin Gue gak ngerti apa yang gue dengerin dong Gue bingung gitu selama berapa tuh I think ada, berapa minggu atau sebulanan gitu That's what I did almost everyday yang gue ada waktu Gue ke situ Kepustakaan gue dengerin Cuman dengerin aja Gue percaya Karena gak ada yang gue bisa tanyain Gue percaya Tadi cerita gue kurang lebih kayak gitu Akhirnya lu dengerin Cuman gue harus ke Indonesia juga sih Jadi setelah sudah ngalamin kayak gitu Gue coba cari di Gue buka Di perpustakaannya tuh ada Encyclopedia of World History juga Ada banyak tangan ada dari seluruh dunia Dengan penjelasannya Gue coba baca Dan ada beberapa yang Notasinya udah gue coba cari di gitar Masih gak dapet Gue udah mulai ninggalin Terlalu mulik Gitar-gitaris Yang gue suka Dan gue mulai coba aplikasikan Awal-awalnya teman-teman gue Bidang Agak kesel sih sama gue Maksudnya mereka Sering denger gue latihan Atau lagi mulik kan Belakangan ini Kok gak ada enak-enaknya Ya karena belum dapet soalnya Sebelum dapet Kayak yang gue tunjukin ke lu tadi Itu udah tadi Sama teman-teman tadi Ada 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 Apa namanya Kenapa Ya ada langkah-langkah Yang lu mesti Observasi dulu kan Lu coba dulu kan Ada beberapa hal yang Harus Harus gue Bisa dapetin dulu kan Yes Jadi Kalau belum Dia sama aja kayak awal-awal Mulai-mulik Lu suka Van Halen Lu mulik Van Halen pun Belum tentu Langsung enak didengar Kayak Van Halen Betul gak Iya kan Ya betul Jadi sama Kurang lebih kayak gitu Jadi gue akhirnya Gak menyadari Kenapa balik kayak gini Apanya Aman kok Jadi gue pun Merasa Ini ada yang Ada yang kurang Ada yang belum dapet Sambil gue nguling-nguling Teman-teman gue Ada sebagian Lu bisa latihan kayak Seperti biasanya gak sih Gak asik gitu ya kan Ada protes ya Gak asik gitu loh Jadi gue inget banget Gue nabung Gue bisa liburan ke Bali And Teman-teman gue Party Mabok Hangout di Di club Malam mana Gue Tongkrongin Orkes gamela Yang ada di hotel itu Tegap Gue bawa Gitar gue kan Gue tongkrongin Karena ceweknya seksi deh Gue rasa Gak ada yang seksi Oh gak ada ya Gak ada yang seksi Teman-teman gue Gak ada bingung juga Ini di Bali Happy-happy Kemalemnya Gue mulai nongkrong Di Orkes gamelan Dan Apapun yang gue Temuin waktu itu Yang ada Ininya Ennis Itu gue Gue Yang lebih penting Buat gue tuh adalah Lu dengar di audio doang Baca dari buku Enggak 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 sama dengan Lu Lu Lihat langsung Orang yang mainin Dan rasain Grovenya gitu Apalagi di bedah Dibedah Jadi Ketika Gue ngerasain Dan yang seperti Yang gue Kasih lihat Di awal tadi Ada beberapa Yang gue mulai Nemuin rasanya Mulai dapat Rasa ngalirnya Itu penting Ngalirnya gimana Gue mulai Coba aplikasikan Apa namanya Segala macam Yang gue udah tau Dari dunia Pergitaran standar Dari yang gue udah Memang kulit Dan gue udah bisa Gue coba Cari Jembatannya apa Apa yang gue bisa gabungin Apa yang gue langsung Bisa aplikasiin Pelan-pelan Dan itu mulai ketemu nih Nah begitu udah mulai ketemu Udah mulai kebuka Udah mulai Mulai bisa gue aplikasikan Salah satu dari yang gue coba tuh Is to Gue setel apapun Zaman itu belum ada yang Lo bisa download Gentrack ya Belum Belum Gue improvisasi aja MTV lagi Lagi diputar Di kabel TV gitu MTV Ya gue Improvisasi apa aja Di kunci gue cari kuncinya Dapet Gue coba langsung pake Aplikasikan tangan Ada inis yang gue udah mulai nemu Leaks-leaks yang udah mulai nemu Cara ngegabunginnya Yang udah mulai nemu Itu langsung gue coba Atau kadang-kadang Temen gue Lagi jamming Gue minta Dude Lu Lu mainin lagi Berapa kali lu ngulang Berapa bar Gue coba ini ya So Dari 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 aplikasi awal itu Mulai nemu Pelan-pelan Gue ngerasain Banget Bahkan di proses awalnya Udah mulai bisa Itu tuh Temen-temen bule-bule Yang jamming sama gue Yang ngeliat gue nyoba Itu Beneran Bikin gue jadi semangat Karena mereka Betul lah Dude That's cool Gue ngolek terus nih Jadi gitu ya Dan temen-temen gue Yang tadi awal-awalnya Sebelum gue dapet Yang agak bete Dan minta gue main Seperti biasa sebelumnya Gitu loh Udah mulai gak bilang Itu lagi Udah mulai bilang Hey man That's cool Apa itu Gitu loh Gitu loh Jadi Gue ngerasa 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 banget Gitu loh Proses itu tuh Yang buat gue Dengan susah payah Yang gak ada backgroundnya Kayak kalian di Indonesia Memang dengerin itu Semur hidup Guntah dari mana-mana Sumbernya Ya kan Gue gak pernah Ngalamin itu kan Gue gak pernah Ngerasain itu kan Di luar negeri Tapi ketika Gue mulai coba Aplikasi Di gitar Teman-teman Bule-bule gue Mereka Sangat Apasih Jadi Gue beneran Ngerasa Nggak Dikucilin Intinya Malah Diterima Sama Bule-bule Di sana Yang Ngerasain itu Yang Ngerasain itu Yang Ngerasain itu Yang Bukannya Ini ada tangan Ada Indonesia Loh gue pake Yang Mereka Mereka Lebih Freak out Itu adalah Speed Sama Lik-lik Yang Kedengeran Kayak Video Game Itu yang Mereka Lebih In Kebanding Sama Ini tangannya Di Indonesia Lu kan Orang Indonesia Ternyata Di Indonesia Nggak Dihargai Nggak 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 Ini ada yang Nanya Kakak Cita Ini nanya Dia pengen Tolong Dikasih Minta Tip Bang Ezra Boleh tahu Menu Eksersize Alternate Dan economic Pickingnya Sehari-hari Itu Katanya Pengen tahu Menu Economic Pickingnya Sama Alternate Apa Waduh Oke Kalau kita Pakai Economic Picking Itu kan Bisa dipakai Untuk Segala macam Misalnya Kalau kita main Tangan ada biasa Pesen gue Jangan cepat-cepat Soalnya gue Pengen ngikutin Gue bukan Main speed Oke lanjut Oke misalnya Kalau alternate Picking Biasanya kan Alternate Picking Beneran Naik turunnya Dijaga dengan Ketat Betul Jadi misalnya Kita main Jadi sebenarnya Ekonomi Picking Sederhana Diekonomiskan Jadi ada Up Down Dikurangin Jadi kalau lagi Down Kita Down Ini Cara Picking Naturalnya Manusia Sebenarnya Itu bukan Alternate Picking Cara Picking Manusia Secara Itu adalah Ekonomi Picking Jadi kita Biasanya Oke lah Itu bisa Alternate Tapi ketika Turun Kita Kita Down Down Jadi kalau kita Naik ke atas Jadi kita Up Kita jaga Semuanya Up Jadi kayak Swipping Itu mau Pindah Senarnya Yang Down Itu ketika Kita Ganti Senar Kita Jaga Nah ini Yang pertama Alternate Picking Yang kedua Ekonomi Picking Jadi lu Bisa Lihat Gerakan Ini Mungkin Agak Sedikit Telat Itu Sekarang Ekonomi Picking Semuanya Ada Ke atas Semua Dan kita Lihat Gerakan Ini Jadi Agak Berkurang Karena Up Up Lagi Jadi Jumlah Arah Gerakan Picking Yang bolak Balik Itu Berkurang Jumlahnya Makanya Lebih Ekonomis Makanya Dipanggil Ekonomi Picking Jadi Salah Satu Latihan Pertamanya Adalah Membiasakan Supaya Bunyinya Masih Kedengeran Sama Kayak Alternate Picking Jadi Enggak Kedengeran Kayak Terlalu Scraping Senar Misalnya Kita Main Itu kan Sweep Jadi Sebenarnya Kalau lo dengerin Benar-benar Enggak tahu Kalau di Zoom Kedengeran Bunyi Satu persatunya Masih Kedengeran Sebenarnya Note Satu persatunya Masih Kedengeran Masih Kedengeran Jadi Sweeping Bukan berarti Bahwa Satu persatu Note Yang lo mainkan Jadi Enggak Kedengeran Itu dipetik Harus Kedengeran Kecuali Kalau lo Molegato Baru Stakato Piknya Masih monitor sini Ini Kak Cikonya Yang ini Lanjut Tapi Gue Enggak ada Gambar Keluar Di Gue Ada Disini Muncul Oke Kak Cikonya Kemana Tendang Dia Koneksi Kali Atau Wi-Fi Mendingan Dikeluarin Kayak Tadi Gue Bisa Ngelihat Apa Yang Mainkan Kayak Itu Itu Salah Satu Dari Yang Gue Lakukan Kalau Gue Bicara Basis Economy Tapi Tadilah Pertanyaan Apu Menunya Sebenarnya Yang Gue Latih Termasuk Yang Sulit Misalnya Kayak Gini Kalau Kita Bicara Tangana Di Indonesia Jadi Misalnya Gue Mainin Ini Ini Di Tangana Indonesia Ini Di Tangana Sunda Ini Sudah Termasuk Nah Jadi Itu Termasuk Juga Salah Satu Dari Latihan Ekonomi Pikin Gue Nampaknya Nah itu bergabungan alternat sama sweep kan, jadi itu ekonomi viking namanya. Sekali lagi, jadi ketika naik, try it, ini bukan try it sih tapi milik try it. Jadi gue naik, naik, turun. Nah setelah ini ada, jadi ketika gue masih menjaga ini, turun, naik, 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 turun. Jadi digabung. Jadi itu semuanya ekonomi viking, jadi kalau gue tanya apa ada di menu gue untuk ekonomi viking, salah satu dari yang gue aplikasikan, di leak yang gue bikin sendiri, untuk membiasakan, namanya ekonomi viking tadi itu di tangan Ade Sunda tadi itu contoh. Jadi gue membiasakan yang kayaknya. Yang ini sebenarnya kalau hanya dilihat dari sisi triadnya atau yang tiga ini ya, triplet ya. Itu kan kesannya kayak sweeping aja. Ini kan alternate picking ni. Ini udah. Ini alternate picking lagi. Nah itu adalah gabung sweep sama alternate picking tadi. Itu salah satu dari menu gue untuk latihan ekonomi viking. Jadi kalau kita bicara alternate picking, selain dari yang standar misalnya gue latihan misalnya contohnya ya. Gue banyak latihan yang kayak gini nih. Jadi di mana gue kasih contohnya. Kayak disini ya. Misalnya gini. Tapi biasanya gue latihan gak pakai distorsi ya, gue gak pakai ampli malah gitu. Jadi gue latihan pakai gitar ini tanpa dicolok kemanapun ya. Untuk memastikan pikir gue bener. Jadi ini. Itu maksudnya gak dicolok ampli biar hemat listrik ya. Oke lanjut. Yes. Lumayan. 20 ribu per bulan tuh gue hemat. Oke. Jadi gue melatih. Karena masalahnya adalah kalau lu main secara organik, alternate picking itu bermasalah banget. Maksudnya gimana? Gue gak mau main kalau alternate picking itu yang beneran semuanya kehitung dengan jumlah yang udah kebagi dengan pasti. Misalnya tiga, 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 tiga. Misalnya gini. Yang benar-benar buat gue ya. Yang lebih menantang tuh adalah hal-hal yang lebih organik dalam arti kata, kita harus bisa berubah jumlah sekuens, jumlah notasinya, tapi masih menjaga alternate picking-nya. Jadi kalau misalnya gini. Contoh. Ini gue main strictly hanya di tangan ada minor biasa. minor maya biasa misalnya. Kalau disini kan ini kan di dorian ya. Ya. Sok ngerti mon. Itu kan nama buah-buahan dorian montong. Apa? Dorian montong. Dorian montong ya? Ya lanjut. Nah untuk bisa latihan kayak gini. Ini kan mainin dengan tempo low to medium speed. Jadi lu harus benar-benar memastikan semua gerak peking-nya itu harus perfectly alternating. Jadi beneran naik turun-naik turun semua. Ini nggak ada satupun yang gue mainin barusan tadi itu ekonomi peking. Sama sekali. Bukannya nggak bisa. Maksudnya sengaja. Sengaja organic peking semuanya ya. Latihan kayak gitu tuh termasuk bagian dari yang gue selalu pakai dalam latihan. Ininya gue. Kalau misalnya gue cuma punya 20-30 menit pun. Yang kayak gini tuh pasti salah satu yang gue amalkan. Karena dia ngebantu. Ya maksudnya masing-masing gitaris punya kebiasaan. Punya kelemahan atau kekurangan dan sebagainya. Kekurangan gue terlalu banyak yang gue sebut saat ini gitu loh ya. Ah bohong. Oke lanjut. Ya makanya. Jadi gue berfokus ke apa yang bisa gue selalu benahin dan betulin gitu loh. Jadi itu salah satu dari cara yang gue lakukan. yaitu melakukan beberapa sekuens tertentu yang sangat spesifik. Yang tadi gue tunjukin kayak akhirnya nanya, apa menu rutin atau ini yang gue untuk ekonomi peking. Itu salah satunya adalah karena buat gue itu di awal waktu gue, ini kan link yang gue bikin sendiri ini semua yang gue tunjukin. untuk bisa mengembangkan atau mengaplikasikannya, semuanya itu problem solving. Jadi apa yang gue lakukan tuh bukan, oh ini si Mamstie linknya Sean Lin atau siapa gitu loh. bukan kayak gitu ya. Jadi gue pengen bisa, gue mendengar runtunan bunyi di kepala gue. Gue aplikasikan di gitar gimana caranya? Ternyata secara teknikal, secara skill ada hal-hal yang harus gue bisa dulu, atau harus ada hal-hal yang harus gue bisa atasi dulu baru bisa. Jadi makanya gue aplikasikan. Jadi bukan cuma asal main atau latihan kurang lebih aja, tapi latihan yang sangat spesifik supaya gue bisa mengatasi segala macam masalah yang gue alamin ketika gue latihan tadi. Yang gue ngomongin sedikit awal tadi masalah ekonomi peking, dan gue tunjukin tadi pas gue sweeping, setiap note yang lu mainkan itu harus kedengeran beneran dipetik, kecuali kalau lu legato. Atau hammer and pull off semuanya, jadi nggak kedengeran ketikannya. Jadi jangan sampai ketika lu ekonomi peking misalnya, yang dimainkan secara sweep misalnya down-down atau up-upnya itu nggak kedengeran setakatunya itu nggak sama dentingan kenyaringannya dengan yang... Levelnya nggak sama. Harus sama. Jadi intinya adalah kalau orang nggak tahu ini sekarang sedang ekonomi peking, atau alternate peking, itu sih sebenarnya. Tergantung lu nya mau nganggap itu ngaruh nggak, penting apa nggak, ya suka hati lu, nggak ada peraturan nggak ada hukum. Tapi buat gue, itu harus seperti itu. Ini kalau buat gue. Satu lagi adalah legato kenyaringan pas main legato, bukan setakat. Misalnya gini. Jadi kalau gue main ini, contohnya. Ini gue mainkan dengan ekonomi peking. Oke. Oke. Gue main ini pelan-pelan ya. Oke. Dan gue turunin ke bawah lagi dengan pelan-pelan. Setakatunya kan kedengeran, betul ya? Ya, betul. Betul. Setakatunya kedengeran banget. Right? Ya. Kedengeran nggak? Kedengeran banget, kan? Kedengeran banget. Kedengeran banget. Jadi kalau gue mainnya dengan sidoknya tuh, walaupun nggak setakat tuh, kenyaringan dan pentingan notenya tuh harus tetap sama, kan? Iya. Legato ini kan? Legato kan? Legato. Ini sweep legato. Jadi ketika gue main sweep legato semua. Dan tingan notenya harus tetap sama. Gitu loh. Bedanya adalah yang tadi, karena gue ekonomi peking, setakatunya kerasa. Tapi kalau sedang legato, ya nggak lah. Nggak. Harus flow gitu. Tapi kenyaringannya. Ya. Tapi tetap suaranya, tetap tone-nya kejaga suaranya, level-nya bagus. Gitu. Ya. Jadi, dan kalau buat gue itu penting gitu loh. Nggak tahu kalau buat lu gitu loh. Atau siapapun gitu loh. Tapi buat gue itu sangat penting banget. Jadi, gue melatih the economy picking, sweep legato, and the alternate picking tuh selalu berbarengan gitu loh. Nggak. Nggak yang sekarang, harus alternate picking semua. And then kemudian baru apa lagi. Nggak harus kayak gitu, maksud gue. Bisa aja. Karena salah satu cara untuk memastikan bahwa, bahwa notasinya itu sama kurang lebih jelasnya gitu loh. Ya kan. Kadang lu memang harus bareng latihannya gitu loh. Ya, ya. Ini sekarang gue tunjukin, salah satu dari latihan paling awal gue untuk bisa mengkontrol. Sedap. Nah, itu penting tuh. Oke. Ini adalah pentatonik sebenarnya, tapi dibentangkan. Pentatonik senanda kan gini nih. Kalau gue mau ekonomi picking semua itu tadi, I can do it this way. So, I can do it. Right. Artinya ini udah nggak usah gue mainkan dong. Kena udah pindah kemarin kan. Ya. And then gue sweep ke bawah, down, down. Ini gue alternate picking. And then down, down. Jadi. Right. Terus gue main ini. So, tangan ada pentatonik yang biasanya kita main kayak gini. Yes. Gue tunjuknya half step down. Setengah step semuanya. So. Nah. Ini ketika gue mainin kayak gini. Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba juga sih sebenarnya. Pentatonik kayak gini. Bisa dimainkan dengan cara yang nggak mungkin bisa lu mainkan. Kecuali lu ekonomi picking. So, again. Misalnya. So, you cannot. Lo nggak akan bisa melakukan itu kalau lo standar. Ga mungkin. Ya. Pelan-pelan. Itu men-sequenskan pentatonic skill tadi. Dan the only way lo bisa melakukan itu adalah kalau lo... Sekali lagi, pelan-pelan. Ini ada suara siapa tuh? Di-mute dulu ya. Tadi bunyi apa ya? Suara ada yang bocor. Yosi ini ya? Oh iya, Yosi kayaknya. Oke, so, sekali lagi ya. Nah, ini latihan... Ini latihan. Ini latihan. Jadi turun, naik, turun, 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 naik, turun. Jadi gue latihan ini. Gue latihan ini. Gue latihan itu berkansi. Dan setelah udah gue latihan kayak gitu. Gue naik ke atas. Gue latihan ke atas. Nah gitu. Nah setelah itu baru gue sambung lagi ke atas lagi. Baru gue gabung. Itu termasuk menu gue di ekonomi bikin. Dan ini bisa dikembangkan lagi. Misalnya gue main pentatonic. Tapi di sebelah sini. So misalnya gue... Sama ya. Kayak di sini. Tapi gue main di sini. Supaya gue bisa mengatasi masalah 3 note per string tadi. Tapi nggak selalu lembar itu. Gue lakukan kayak gini. Dengerin ya pentatonic ini. So. Gue tambah note di sini nih. So. Sekali lagi. Di bawah. Jadi gue bisa maju. So I can do. 3 type of things tanpa terlalu harus terlalu lembar. Jadi itu termasuk juga yang gue... Apa ya namanya ya. Gue pakai untuk latihan ekonomi bikin gue. Nah untuk hybrid picking. Campur-campur semuanya tuh. Ada lagi. Ada lagi. Untuk ngebiasain supaya bisa... Bisa jadi kebiasaan. Bisa gampang gitu. Iya. Iya. Jadi soalnya misalnya. Misalnya contohnya kalau gue mainin... Ini ya misalnya. Ini sebenarnya di... Ini string skipping ya. Ini di tapping. Gue kayaknya dari kacamata Kalimantan tetatonic sebenarnya. Jadi misalnya... Jadi misalnya... Jadi untuk mencet ini. Oh pakai... Ditambah jarinya ya. Yang tap-nya. Jadi misalnya gue main sequence ya. Ini gue skip ya. Jadi gue... Ya. Jadi gue harus bisa... Men-check note ini kan. Ya. Ya. So I have to be able to... Apa? And then balik lagi legato tadi. Turun ke bawah. Gue metik gini misalnya nih. Atau... Gue bisa pakai jari... Jari ini gue. Jadi itu happy picking amin. Jadi... Gue petik. Pakai jari. Jari ini gue. So semua... Contoh yang tadi gue tunjukin tuh memang butuh... Kalau kita bicara menu... Latihan ada-ada beberapa yang memang harus... Apa ya? Problem solving wak. Problem solving ya. 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 Gak bisa... Gak bisa ujuk-ujuk. Tiba-tiba kita langsung bisa. Memang... Gue rasa... Lu yang punya metodenya biar jadi lebih... Lebih mudah. Ya. Ya. Itu benar? Ya. Ya. Karena ada beberapa hal ya... Kalau kita bicara ininya Indonesia... Kalau lu... Gue waktu pertama kali coba ini... Misalnya gamelan ya... Tangkintung yang secepat itu... Bagaimana lu akan melakukannya di gitar? Oh benar? Ya. The only way you can do that... Secepat itu di gitar... Adalah kalau lu melakukan ekonomi picking... Alternate picking... Kayak yang tadi gue tunjukin. Ya. Atau mungkin satu lagi kita bisa melakukan dengan ekonomi stabil mungkin ya. Ya. Ekonomi stabil ya. Laperan. Gak kepikiran latihan. Iya kan? Makan dulu. Iya kan? Gitu. Dia sering mulat sih nih. Gitu. 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 Oke. Tapi sebenarnya ini... Sebenarnya itu tadi... Wah, lu tuh sudah ngasih contoh itu banyak banget sih. Ini... Menurut gue ini kayaknya... nanti kita kalau ngobrol terus, gue rasa kita akan lanjut sampai sejam ke depan. Karena gue juga senang melihatnya. Mungkin harus agak aku batasi. Gimana, Mas Bagus dari kelasunik.com? Silahkan saja. Kalau masih ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, tetap gue kasih kesempatan. Buat teman-teman yang mukanya kayaknya pada kurang cakep, ini sakut ngeliatin muka, ya nggak apa-apa sih. Maklum gue. Kalau mau nanya, it's okay. Cuman, ya para maklum gue otodidak, bukan sekolahan, jadi jawaban gue mungkin... Tapi, ngomong-ngomong ya, walaupun gue sih juga nggak peduli otodidak apa nggak sih, kalau gue pribadi ya. Tapi lu tuh menjelaskan sejauh ini, itu cukup jelas sih. Bukan cukup jelas, jelas malah. Jelas, lu penyampaiannya tuh jelas. Oke. Ya tinggal mungkin, karena ini masih agak terlalu jauh, jadi kita kalau mau lebih detail lagi, bisa, ya mungkin, nggak mungkin kalau untuk detail banget, akan kelar dengan cuma ngobrol ini. Ini kan intinya sebenarnya ngobrol-ngobrol, lu ngasih sedikit teaser-teaser lu, gitu, maksud gue. Nah, ini ada mas bagus, silakan kalau mau nanya mas. Nggak jadi ya. Kalau kamu nanya yaudah mas, keluar ya mas. Maaf ya nih hostnya, bercanda ini, gue sapa teman-teman dulu ya, yang mau nanya. Ada Louis, ada Louis ini, dia adalah gitaris, sekaligus bodybuilder. Nggak ya? Bukan Louis. Ayo dong, teman-teman. Halo mas Tiko. Tuh kacanya. Oh, bukan mas. Oh, ternyata Louis, saya penari. Dia pemain gitar juga. Louis itu dulu, tempat ini ya, lu nge-band ya, di situasi nge-band. Gue pernah tahu, terus kakak Cipta ini juga, pemain gitar lama juga. Dia ngajarin artis-artis nih, kakak Cipta. Puis. Suka ngajarin artis-artis. Kalau gue sih macarin artis-artis yang cewek ya, bukan yang cowok. Sedang. Lu pengen tahu caranya, biar gitu. Mainnya jangan kecepetan, Wak. Gue rasa lu harus balik ketika lu pertama kali belajar gitar, main pop aja, Wak. Iya, gitu kali ya. Iya, itu. Itu gak ada. Gimana teman-teman masih ada yang lain? Coba ada, bolehlah satu-dua pertanyaan nih, sebelum gue tutup nih. Itu tadi, itu sama, Wak Ezra itu gak ada yang ditutup-tutupin ya. Semuanya. Kalau dulu latihan berapa lama, sehari pikirnya bisa sampai jelas itu, ada tip and trick enggak? Dulu nih, dulu kapan ya? Kaget. Lu kaget lu kalau diceritain. Intinya gue aja yang jawab. Dia itu latihan itu, karena dia sambil kuliah, sambil kerja. Dia cuma nyempatin waktu 15 menit, mau berangkat kerja, dia bisa di bus, buka gitar, dia latihan, dia latihan. Tapi sebenarnya, kalau yang gue tangkep, Louis, dia itu latihannya fokus. Jadi dia gak main noodling gitu, yang gak ada poinnya. right? That's right. Ya, betul. Ya, jadi dia, kalau Wak Ezra itu, dia efisien latihan ya, kalau menurut gue sih. Ya, gak ada pilihan sebenarnya. Bukan. Karena dia kepepet, gak ada pilihan, jadi dia, ya serius beneran kan? Jadi, waktunya dia tuh, dia pakai se-efisien mungkin. Gue sampai sekarang gitaris kepepet soalnya, Wak. Enggak. Kalau gue tuh, gitaris alternatif. Alternatif, kalau gak ada gitaris lain, baru gue dipilih. Gue gitaris kepepet, makanya gak pernah ada yang mau pakai gue. Tuh, dengannya. Jadi, sebenarnya, kalau teman-teman yang baru masuk, itu belum, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Gue rasa mungkin di YouTube-nya nanti, untuk Mas Bagus, catetan, ini kayaknya gak bisa dibikin satu seri. Kalau untuk, karena nanti orang titik fokusnya terlalu capek. Kalau menurutku ya, ini kita udah durasi berapa? Dua jam lebih. Ya, nanti dipecah per part. Per part. Latihan yang efisien itu definisinya, apakah harus sama cewek seksi? Latihan yang efisien itu definisinya, apakah harus pakai metronom, atau harus punya program, oh harus latihan ini. Nah, itu tiba. Gue coba jawab ya. Singkat, ya, singkat aja. ini pendapat gue, belum tentu benar juga. Sebaiknya sebenarnya latihan bisa sampai 4, 6, 8 jam sehari sebenarnya. Tapi kalau misalnya, lu gak punya waktu 4, 6, 8 jam sehari, atau lu gak kuat 4, 6, 8 jam sehari, lu harus bisa fokusin aja, dan fokusin itu maksudnya, jangan 10 hal lu coba pelajari sekaligus, atau lu coba mainkan dalam sekali pukul, atau sekali latihan berapapun lamanya lu latihan. Tapi, misalnya ada 2 item tadi, alternate picking, cuma di tangan ada E minor doang misalnya. Ya kan? Di 3 senar pertama dulu. Jadi, misalnya seharian itu, atau semingguan itu, gue cuma punya waktu 15 menit, atau 30 menit doang. Jadi gue fokus di 3 senar itu, di 1-2 posisi doang, selama berapa hari dalam seminggu itu, itu satu contoh fokus. Efisiensi atau efektivitas itu adalah, ketika lu benar-benar memperhatikan, sedetail-detailnya, apa yang lu mainkan, atau apa yang lu lakukan, kalau lu alternate picking, lu benar-benar, bukan masalah pakai metronom ya, berapa banyak orang latihan pakai metronom, gue ngeliat bertahun-tahun, masih bermasalah, atau misalnya, kepentok di 180 BPM, udah gak bisa naik lagi, adalah karena, pun mereka pakai metronom, pun mereka katanya, gue bertahap bang, tapi ternyata, sebenarnya, bertahapnya itu dengan gak sabar, jadi, kalau misalnya lu latihan kayak gini, kalau gua dulu, gua benar-benar perhatiin, supaya semua angle sudut gua peak itu, misalnya gini, ini di depan, di ujung peak gua ini, dia harus persis di situ, dengan cara pemikiran yang sedetail itu, gua mungkin, kalau dibandingkan side by side, awal-awalnya, sama lu misalnya latihan bareng-bareng, lu udah bisa begini, gua masih di sini nih, tapi akhirnya nanti, ketika lu sampai di sini, gara-gara gua gak terlalu merhatiin, sampai sedetail itu, gua pelan-pelan, gua akan ngejar lu, lu udah mentok di sini, gua terus, kenapa? karena cara picking gua lebih efisien dari lu, jadi gua, kalau kita bicara fokus, dan detail, dan efektif, itu salah satunya, angle picking-nya semua gua perhatiin, jadi ketika misalnya gini, ketika gua makin cepat, contohnya, ini kan, ketika gua udah main secepat itu, apa yang gua lakukan adalah, gua menyadari, gua harus ubah angle gua, gua harus ubah angle, gua harus ubah angle ini, gua bener-bener hatihan itu, sedetail itu, gua ubah angle-nya, gua ubah angle-nya, gua ngebiasain, gua ubah lagi angle-nya, gua biasain, ujungnya gua berhatiin, gitu ya, makin detail, emang makin add-down, jadi, bukan masalah cuman pake metronom, lu fokusin aja, satu, ya latihan satu atau dua itu, itu dulu, jadi, karena gua gitaris kepepet, gak punya waktu, gak ada duit, gitu loh ya kan, jadinya, gua menyadari, gua gak bisa, gua pengen belajar segala macem, gak ada waktu, dan gak sempat, ya, gua cuman bisa main metal ya, gua berusaha fokus, ke yang gua suka aja, gak semua di metal juga, mau dibilang trash metal gak juga, tapi gua gak, gak ada waktu, gua pengen iniin blues, gak ada waktu gua, jadi gua gak bisa main blues, ya, blues-bluesan, sop-sopan, pura-pura, gitu loh ya kan, gua main jazz sama sekali gak bisa, gak ngerti, bukan karena gak suka, dan gak mau belajar jazz, gak ada waktu gua mau ngulik jazz, mau klasikal pake fingerstyle, bukan gak suka, gua suka banget malah, cinta banget gua malah, cuman gak ada waktu gua, daripada semuanya gua bisa cuman dikit-dikit-dikit aja, gak ada yang gua kuasain, gak ada yang gua jago, gua fokus aja ke satu, gua suka apa, hard rock gua suka ini, fokus ke situ aja, heavy metal lu suka apanya, yang ini, ya gua fokus aja ke situ dulu, metal gua suka ininya, gua fokus aja, jadi, hanya cuman ada tiga hal ini yang gua punya waktu, ya tiga hal ini gua fokusin, dan kebetulan gua pengen ada Indonesia di permainan gua, yang lain-lagi masalahnya ternyata ya, ya bener-bener, mesti luangin waktu lagi ya, ya jadi, jadi, gua merasakan, supaya efektif, gua bener-bener harus mengkrucuti semua itu, bukannya gak mau, jadi kalau orang nanya, lu kalau disuruh jamming lagu di purple aja, lu gak ada satu, lu bisa, tergila-gila bukannya dulu gak pernah bisa sih, maksudnya, gua kalau mau ngulik lagu cover, kan harus ada waktunya, iya bener, iya kan, gak ada waktunya, jadi gimana, ya lebih baik gua diajak jamming gak bisa, ngaku gak bisa, gak mau naik, iya, mending gitu ya, jujur, iya, walaupun gak enak juga ya, kena orang nanti bilang, wah lu sombong banget, gitu loh, bukan gua sombong, gak bisa lagunya, mau gimana lagi, kecuali lu bilang, Zerak, minggu depan, lu datang, band gua main, lu bawain lagu Guns N' Roses yang ini, lu bawain lagu Deep Purple yang ini, dan gua kebetulan sempet mulik, selama seminggu itu, baru gua bisa naik jamming sama lu, kayak gitu, gitu, gimana Louis, kamu, itu, itu nasihat buat Louis ya, kalau cewek tuh difokus, jangan semua cewek, lu sosor semua, tolong ya Louis, attitude-nya ya, please, bener banget tuh, iya tuh, kalau gak, gak efektif, ini gak efektif men, gak bisa semua, kecuali gua, kalau gua gak apa-apa, gua kan hosolnya disini, gak main gitar, membantu sekali masa, kasih jawaban, terus tadi dia, aku sukanya, tadi dia nanya, katanya, wah, jempol lu goyang, apakah itu efektif, yang efektif, goyang? iya, dia ngerasa ngeliat jempol lu, agak, berubah-berubah, pas tadi lu, oh iya, iya, gak tau, gak tau, dia nanyanya gitu, iya, jadi, sebenarnya picking itu, gak perlu, lu kalau mau kaku, boleh, apapun itu, yang bikin jadi lebih, memudahkan lu picking aja, sebenarnya sih, jadi, misalnya, gua megang pick kayak gini nih, jadi, jadi bukan gini ya, gua megangnya gini, ini ala Sean Lane, Sean Lane, Sean Lane megang gini, jadi misalnya, jadi kalau megang kayak gini, lu gak bisa goyang-goyangin, yotam, ya kan, jadi, tapi, yang bikin picking kayak gini, itu enak banget, adalah, dia efisien, dia, dia, dia memotong, aduh, bahasa Indonesia, dia memotong, bukan memotong maksudnya senarya putih, bahasa Arab, gak apa-apa juga boleh, oke, lanjut, ya, dia memotong senar tuh, dengan sangat efisien, jadi, gak juga harus bisa, harus, gak, gak perlu harus juga, jemputnya goyang-goyang, cuman, kalau misalnya, gua megangnya kayak gini, seperti biasanya, gua pegang, untuk main lebih cepat lagi, misalnya, gua main, kadang-kadang, gua kayak gini tuh, karena, ada aksen yang gua bisa, gua bisa, lakukan, lebih, gak terlalu, apa, gesekan kesenaranya tuh, jadi berkurang ya, dengan cara gua, apa, bukan goyangin jempol gua, tapi gua gini, dikit, angle sebenarnya, bukan goyangin jempol sebenarnya, gua, gua, ngerubah angle, pikinya, gitu, makanya, gak perlu harus kayak gitu, misalnya, kalau gua megang dengan cara shonelle kayak gini, juga bisa, dan gak ada masalah, gak ada masalah ya, jadi, gak perlu harus digimanain, karena gua bisa, megang dengan cara kayak gini, lu harus latihan kayak gini juga, iya, bener sih, jadi, kesimpulannya tuh, kita, menggunakan cara yang, sestabil mungkin, tapi, yang fit sama kita ya, yes, dan, dan, dan kayak gua bilang tadi, sekiranya, apapun yang lu lakukan itu, ternyata ada hal-hal yang bikin dia, jadi seret, gitu loh, jadi entah kenapa, kok gua nyangkut disitu, kok kayaknya, kurang amal itu, kalau seret, kurang amal, kurang amal, ya oke lanjut, kurang makan sayur, kurang seret, oke, jadi, jadi lu, lu harus, ya, intinya sebenarnya nyari, oke, artinya gua harus agak, gua giniin pikinya, atau malah, kayak yang gua tunjukin tadi, yaudah, gua megang pik kayak gini aja, ya kan, masalahnya megang kayak, kenapa kalau orang nanya, lu bisa pikir secepat itu, dengan cara yang, yang beda banget kayak gini, kenapa gak kayak gitu aja, masalahnya adalah, kalau megang kayak gini buat gua, ini gua tuh jadi, jadi kram, iya, iya, gua juga malah aneh banget, jadi kram gua, jadi, ya jangan lah, gua cuma megang kayak gini tuh, misalnya gua lagi main, terus gua pengen pamer, gak ada yang tau juga, ada yang tau aja, buat para gitaris-gitaris, yang lagi nonton, atau gimana, gua tunjukin, gua bisa pegang kayak gini, gua bisa main kayak gini juga, ya kan, itu gitu loh, ya itu fungsinya ya, gak digunanya sebenernya, brengsek, gimana, Louis, kamu sudah puas, dengan jawaban dari, Pak Ezra, udah ketawa, gue rasa, cukup jelas ya, cukup jelas ya, by the way, teman-teman, ini sebenarnya, konten, apa, musik ini, ini setiap, kalau semua lancar, itu kita akan setiap minggu, jadi, teman-teman, bisa share, ke teman-teman yang lain, hostnya gua loh, emang haru, emang haru, kalau hostnya gua, mahal, misalnya, kadang host, kadang rawa, kadang seri mulat, iya, itu jarang-jarang loh, main gitar, yang kita wawancarai, itu juga nanti, gak cuma, cuma gitar, pokoknya berhubungan dengan musik, banyak, aku minta tolong di share, buat teman-teman ya, nah terus, untuk teman-teman yang, mau follow instagramnya, kakak Ezra, silahkan, apa, instagramnya, wak, at, Ezra, Ezra, titik, simanjuntak, Ezra, titik simanjuntak, iya, gua silahkan, disitu, banyak juga, gua posting, apa namanya, nah, klik-klik gitar, dan, kebetulan, kemarin, udah bikin, 10, links, signature, gua, yang, nah, di-edit, yang, sudah diposting, di youtubenya, kelas unik, yang nantinya, akan gua posting juga, di IG gua, di social media, di facebook gua, bisa dilihat, bisa, bisa ditengok, disitu, gua tunjukin, ya, ada, ada versi, lebih pelanya, dan, untuk, lu bisa kontrol, mau ngulang berapa kalinya, ya, lu bisa ke youtube kan, jadinya, nah, betul, bisa dilambatin, bisa di, kalau di IG, lu harus pakai, aplikasi video downloader, supaya lu bisa, dan, jadi, disitu, ada, banyak leaks, yang gua tunjukin, cuman, memang, leaks-leaks yang gua tunjukin itu, kayak yang, tadi tuh, ada, beberapa hal, yang memang, basic-basicnya itu, jadi, harap maklum, ini leak-nya, gua tunjukin, gimana, untuk bisa nyampe ke leak itu, nah, memang, memang, gak gua tunjukin gitu loh, karena, harus pakai kuota itu, kalau mau lihat, karena, kalau bikin kayak gitu, jadinya harus, gimana ya, gua gak tau juga formatnya, masih, masih gua pikirin, cuman, intinya sebenarnya adalah, kalau lu memang sudah punya basic, dasar tekniknya, gitu loh, atau dasar skillnya udah ada, gua pikir, pasti harusnya secara logikal, lu, oh, gua harus bisa sweeping, atau gua harus bisa legato, dan sebagainya, tinggal, tinggal lu bedah, dan bagi jadi tiga, misalnya, ya kan, yang bawahnya dulu, kemudian senar berikutnya, kemudian senar berikutnya, itu salah satu dari cara, latihannya yang terfokus, itu kayak gitu, gua latihannya kayak gitu, dua senar dulu, satu senar, kalau dua senar masih belum rapi, dan baru senar ketiga, keempat, gua latih satu dua dulu, dan baru satu dua tiga, baru satu dua tiga empat, kayak gitu, gua gak langsung, oke, ini legnya panjang, misalnya ada 18 note, atau 32 note, misalnya, gua langsung ngulik pelan-pelan, 32 notenya, gua gak kayak gitu, gua empat dulu, lapan, dua belas, dan ternyata, cara dipisah-pisah, sebelum disambung balik itu, lebih efektif, lebih mempercepat, dalam jangka pendek, apalagi dalam jangka panjang, gitu. Ya perbagian ya, perbagian, ya emang itu, bagian dari detail juga sih, beneran. Yes, kayak misalnya gini ya, banyak orang, sorry, kalau gua boleh masih kasih contoh dikit, boleh, saya kasih waktu satu detik ya, satu detik oke, sudah, satu detik. Enggak, enggak, anjir, boleh-boleh, ini penutupan terakhir deh. Oke, jadi misalnya, kalau gua, gua latihan, kita, 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 kita udah terbiasa, misalnya, artinya kayak gini nih, latih aja langsung kayak gini, biasanya kayak gitu, dan itu enggak salah, enggak masalah, tapi yang lebih efektif lagi adalah, kenapa, kalau gua, gua latihkan ini dulu, gua latih, gua lancar ini dulu, and then baru gua, and then baru gua, jadi, and then baru gua, and then baru gua, and then baru gua, luar bi네요, merda sih? you you Gitu Lalu gue lakainya kayak gitu Berarti kita main disini aja Kalau belum bisa Ini aja Itu Oke Saya minta request Pengen tahu dong Satu detik berapa puluh menit Ini bohong-bohongan ini Biar yang lain pada tahu beneran Mau nggak bang Israt? Jangan lah Tapi tadi udah Tadi udah Tadi ada tuh Ada yang 24-25 detik tadi Oke Gue rasa cukup ya Buat teman-teman Teman-teman Kalau Kalau Masih belum puas Bisa diulang lagi Ini obrolan Musiknya Atau Teman-teman juga Mungkin Kalau ini silahkan DM Wa Ezra nya Aja langsung Atau kalau mau yang sesat Bisa DM gue Atau yang lebah Sesat lagi Bisa DM Kebetulan Kelas Unik Akan bikin Workshop Di Studio Relic Nah Tanggal 11 Desember Oke Buat Teman-teman Yang Pengen tahu lebih Itu By Lu ya Yes Itu bisa hadir Maksudnya itu datang Bukan Bukan zoom Kayak gini Oke buat teman-teman Yang mau hadir Nanti Kelasunik.com Kita akan bikin Di Relic Buat masterclass ini Alright Bener Itu Atau Ngumpul-ngumpul Doang Oh enggak Ini Workshop Oh workshop Sorry Workshop Berbayar Gak mahal kok Dan Cuman bisa Berapa Berapa orang 20 ya Berapa 20 orang Maksimal 20 orang 20 20 orang buat teman-teman Nanti Di sosial medianya Di sosial media Gua Di Waezra Di Kelasunik.com Ada ya Ya Kalau Tanggal 11 Itu hari apa ya Hari Minggu Hari Minggu Buat teman-teman Hari Minggu Jam 1 Siang Ada tempat Ngopinya juga Di sana ya Yes Bisa Tempatnya enak Parkiran besar Apalagi Apalagi Gak Bawa Mobil Pasti Aman lah Ya Ya Gak perlu Pak Bawa Gitar Sekalian Kasih tau Ke teman-teman Ya Bawa Gitar Sekalian Bisa Dishare Ke teman-teman Ini Ini nyetrik banget sih Beneran Ini gue sebagai yang Gue udah dua kali Gue wawancara Sama Waezra ini Wah dia unik banget orangnya sih Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Bener yang diomongin Oke Tanya dong Gelarnya apa dong Gelarnya Gelarnya bang Gitaris terbangsat Oke ya Teman-teman ya Gue rasa Sudah cukup ya Terima kasih Atas kehadirannya Ada kakak kita Ini buat teman-teman Yang bergabung Ada Yosia Yang dari tadi Malu-malu Ada Cipta Ada Lewis Terima kasih juga Waezra Mau menyempatkan Waktu ya Di Musik ini Terima kasih juga Waktunya Tips-tipsnya Sharing-sharingnya Terima kasih juga Buat Mas Bagus Tolong ya Dibikin rame ya Ini hostnya ganteng loh Kapan lagi ada Hostnya ganteng gue Terima kasih Teman-teman semua Ya Makasih Mas Bagus juga Dari kelasunik Dotcom ya Nanti Hadis deh Di workshopnya Biar ketemu langsung Ya Lewis Karena kebetulan Kayak Cipta Lewis Ini mereka 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 lebih rock Mainnya tuh Lebih ngerock Ketimbang gue sih Jadi gue rasa Kalian tuh Wajib dateng Dan mereka Pada bisa Pada bisa main Semua Lewis itu Ibanez Jem Kalau Cipta Pakai apa aja Dia juga ngebut juga Itu Kalian sebagai Sesama Memakai helm Full face Wajib ketemu Kalau menurut gue Terima kasih Terima kasih ya teman-teman Kalau gitu Gue tutup Kita sudah ngobrol Dua jam lebih Tiga jam Tiga jam Karena Maaf Ini gak gue potong Tiga jam Karena terakhir-terakhir Semakin seru Penjelasannya Semakin seru Paling uploadnya Nanti kita Kita bikin perbagian Tinggal di edit aja Oke Teman-teman Wah Ezra Thank you Thank you so much Sudah sering-sering Thank you so much Kak Bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Silahkan ditutup Mas Bagus Ya terima kasih Teman-teman semua Sampai jumpa Di next music Setiap hari Senin Setiap hari Senin Jam 7 malam Kecuali memang Ada perubahan Mendadak Pasti dikasih tahu Tapi kita masih Stick di hari Senin Kecuali kalau Bang Ciko manggung Ya kecuali Kalau hostnya Cari duit dulu ya Gak apa-apa ya Buat makan Makasih Pak Ezra Siap Thank you Oke Makasih Makasih Thank you Penutupan dong League-nya dong Penutupan League-nya Main enak aja Yang penting Masanya enak Itu aja Ripet Ripet Ya udah ya Apa yang ketemu Bye Sampai jumpa Yeah Sampai jumpa.